Keinformasi lainnya, pemirsa, meski gangguan keamanan dari kelompok separatis Papua masih terus terjadi, namun di Kebupaten Intan Jaya menunjukkan perkembangan positif. Teddy Polri dibantu warga berusaha mewujudkan ekonomi lokal. Pasukan Tengkorak Ostrap Pimpinan Letkol Infantri Ardiansyah sudah memulai program terpadu 100 hari yang meliputi jaminan keamanan kepada masyarakat dengan pergerakan pasukan ke hutan, pelayanan kesehatan, dan menjaga pasar untuk meningkatkan perekonomian. Berapa saat dikembalakan masyarakat memang terbatas, ada penelangan, ada hadangan dari siang kromolan sehingga mereka tidak bisa berjualan. Nah, hari ini mereka bisa menikmati karena memang kita lokasikan sekitar 30-40 hari ini. kemudian di sebelah sana juga anak-anak kita bagi pakaian seragam, semua juga dari panggilan makrosat untuk tulis dan latihan segala macam. Alhamdulillah, kita jalan dengan baik. Atusias masyarakat juga sangat luar biasa. Kemudian tidak hanya ibu-ibu, anak-anak, kemudian para mulai juga ada semuanya di sini. Bantuan langsung keliling kampung dan gereja dilakukan prajurit kostrat. Anggota TNI juga mengajak masyarakat melihat langsung pemanfaatan lahan di halaman pos, sekaligus mengedukasi masyarakat agar hasil perkebunannya lebih maksimal, dan dimanfaatkan lahan di sekitar rumah. Dari Jayapura, Papua, Henry Indrajaya, TV One, mengabarkan.